Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang melanda gedung Bapelitbang Kota Bandung. Tiga orang diamankan sebagai saksi, salah satunya yang bekerja sebagai staf pegawai Bapelitbang. Petugas kepolisian mengamankan sebanyak tiga orang untuk dimintai keterangan terkait kebakaran gedung badan perencanaan penelitian dan pengembangan Bapelitbang Kota Bandung. Guna menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti kebakaran, pihak kepolisian melalui Inafis telah memasang garis polisi di gedung yang terbakar. Dari penyelidikan polsek sumur Bandung, api diduga berasal dari percikan api yang timbul saat pegawai sedang memperbaiki atap bangunan. Jadi kita mengamankan dulu TKP, cuman dalam hal ini kita pun bisa menyimpulkan apapun, yang jelas semuanya memerlukan proses yang sangat panjang. Di samping itu tadi kan ada yang diamankan Pak? Seperti apa tuh? Berapa orang? Jadi yang diamankan itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi, karena ada beberapa juga yang memang mengetahui asal mulat seperti api ini dari mana, asal mulutnya dari mana, seperti itu. Berapa orang? Menurut informasi, pada hari ini tim pus lapor Mabes Polri akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Narsono melaporkan.